Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiac cancer Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya Adalah takdir dan gendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman cancer di hari ini Dan pada kartu yang pertama teman-teman Disini ada Ace of Cups Nah hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan sebuah peruntungan Dan kehidupan teman-teman cancer Di hari ini Hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 Saya melihat teman-teman bahwa Hadirnya kartu pertama ini Ya bisa saya katakan kartu ini Memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat-sangat istimewa teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena secara visualisasi saya melihat ada sebuah kondisi keuangan Ada sebuah kondisi finansial ekonomi yang sangat-sangat begitu berlimpah teman-teman Artinya apa? Ya dari sebuah kondisi keuangan dan ekonomi yang sangat berlimpah ini Tentunya disini ada sebuah pencapaian Ada sebuah keberhasilan Ada hal-hal yang lancar teman-teman Sangat lancar Yang akan segera terjadi Yang akan segera didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman cancer Ya walaupun Untuk memanifestasikan Sebuah energi yang sangat-sangat positif ini teman-teman Ya tentunya Ini dibutuhkan sebuah kesabaran Dibutuhkan sebuah keyakinan Karena Disinilah sebuah proses yang dimana teman-teman Segala sesuatunya benar-benar diuji teman-teman Dan jika kamu mampu untuk melewati ini semua teman-teman Saya yakin energi ini pasti akan benar-benar dapat Termanifestasikan dengan baik Di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada desain Hadirnya kartu kedua ini Semakin meyakinkan saya Tentang sebuah banjir keberuntungan Tentang sebuah kesuksesan Keberhasilan yang Akan benar-benar sangat nyata Yang akan benar-benar Segera didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman cancer Ya ini ada kaitannya Tentang adanya sebuah kehidupan Yang akan Sangat luar biasa teman-teman Akan baik, akan positif Sebuah peningkatan-peningkatan Baik secara kondisi Sosial kamu Ataupun terkait dengan kondisi kehidupan Rumah tangga Ataupun kehidupan keluarga kamu teman-teman Yang dimana Saya memprediksi teman-teman Inilah sebuah kesuksesan Keberhasilan terbesar Yang akan segera didapatkan dan dirasakan Oleh teman-teman cancer Dan kemudian Bar kartu yang ketiga Di sini ada The Hermit Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan Sebuah peruntungan Dan kehidupan Teman-teman cancer Mungkin Ini Lebih kepada Tentang sebuah pemahaman Tentang sebuah intuisi Kamu selalu saja memiliki Sebuah Ya Respon-respon Yang cukup positif Teman-teman Ataupun Kamu selalu saja memiliki Sebuah Piling yang sangat baik Untuk Memaksimalkan Segala potensi Untuk memaksimalkan Segala kemampuan-kemampuan Yang kamu miliki lah Artinya Ya Apapun yang kamu lakukan Dan apapun yang kamu perbuat Teman-teman Itu sudah Kamu rencanakan Dengan sangat matang Teman-teman Sehingga Ya pada bahasa ini Ini semualah yang selalu Ataupun yang akan Mendukung kamu Teman-teman Ataupun untuk Membantu kamu Untuk Benar-benar bisa mencapai Dan memanifestasikan Energi yang sangat positif Pada kartu pertama Dan Pada kartu kedua ini Sebuah pemahaman-pemahaman Yang kamu miliki Baik secara Spiritualitas Ataupun sebuah Pemahaman-pemahaman Yang memang didasarkan Tentang sebuah Kemampuan Ataupun skill Teman-teman Dan saya yakin lah Di minggu kedua Bulan Januari ini Hingga Menjelang Akhir bulan Januari Tahun 2024 Ini teman-teman Kondisi kehidupan kamu Akan benar-benar Mengalami sebuah Transisi yang sangat positif Sebuah transisi Yang dimana Kamu akan Merasakan Adanya sebuah Pase kehidupan Yang mungkin Akan jauh lebih baik Lagi dari sebelumnya Dan setelah Melewati Masa-masa sulit Teman-teman Inilah waktunya Bagi kamu Untuk bisa merasakan Adanya sebuah Kebahagiaan Sebuah pencapaian Dan keberuntungan Maka untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Cancer Kamu harus bersyukur Teman-teman Dan kamu harus Gleimb Energi yang sangat Positif tersebut Kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Cancer Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada The Hanged Man Nah Hadirnya Kartu pertama ini Teman-teman Dapat saya akui Kartu ini memiliki Sebuah arti Tentang sebuah Perjuangan Tentang sebuah Pengorbanan Yang selama ini Sudah kamu lakukan Dengan baik Yang selama ini Sudah kamu lakukan Dengan maksimal Teman-teman Demi apa Ya demi Untuk kehidupan Keuangan kamu Ataupun Finansial Ekonomi Kamu bisa Membaik Bisa meningkat Teman-teman Karena ya Adanya beberapa Masalah-masalah Yang mungkin Selama ini Sering terjadi Baik itu Sebuah Hutang-hutang Ataupun Hal-hal lainnya Teman-teman Terkait dengan Kondisi kehidupan Kamu Tentunya memang Kemudian Pada kartu yang Kedua Disini ada Fake of Cups Nah Mengenai tentang Sebuah Masalah Dapat saya Akui teman-teman Disini saya melihat Ada beberapa Historis kehidupan Kamu yang memang Sedikit Kurang begitu Baik lah Bisa saya katakan Seperti itu Teman-teman Yang dimana Ya Banyak sekali Masalah Banyak sekali Hal-hal Yang membuat Kamu terkadang Merasakan Adanya sebuah Tekanan-tekanan Dan bahkan Membuat adanya Sebuah beban Beban yang Sangat begitu Berat Teman-teman Beban pikiran Beban mental Ya segala sesuatunya lah Kamu harus memikirkan Tentang kondisi Kebutuhan rumah tangga kamu Ataupun Kamu harus memikirkan Kebutuhan pokok Kamu sendiri Teman-teman Yang dimana Kamu memiliki Sebuah harapan Yang sangat begitu Besar Kamu memiliki Sebuah harapan Yang mungkin Ingin Ingin segera Kamu capai Dalam waktu dekat Ini Teman-teman Akhirnya Tapi Sebuah masalah Dan masalah Selalu saja Terjadi Dan Saya yakin Setelah melewati Masa-masa Tersolid ini Teman-teman Masa-masa yang dimana Ya penuh dengan Ujian dan masalah Pada akhirnya Kamu memiliki Sebuah potensi Kamu memiliki Sebuah peluang Untuk bisa bangkit Untuk bisa keluar Dari pasa-pasa tersebut Yang dimana Ini adalah sebuah pencapaian Yang akan kamu dapatkan Dan kamu rasakan Ya mungkin energi ini Adalah sebuah energi Dari Kerja keras kamu Energi ini adalah Sebuah energi yang Dimana Jika kamu terus Mau berusaha Teman-teman Mau terus bersemangat Tidak ada yang Tidak mungkin Teman-teman Pasti Semuanya akan Berending Sesuatu hal Yang sangat positif Kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Justice Nah Sebagai energi Penutup Teman-teman Terkait dengan Kondisi keuangan Saya rasa dari Kartu yang pertama Kedua hingga Kartu ketiga ini Ketiga kartu ini Memiliki sebuah Keterikatan Satu dengan yang lain Teman-teman Yang pertama Di sini saya melihat Ada sebuah kerja keras Sebuah perjuangan Dan pengorbanan Di sini saya melihat Ada sebuah masalah Dan pada akhirnya Sebuah pencapaian Keberuntungan Yang akan kamu dapatkan Teman-teman Dan ya memang terbukti Teman-teman Di sini kamu akan menemukan Sebuah kemenangan Sebuah keadilan Ya sebuah kemenangan Dan keadilan di sini Ya mungkin ini terkait Dengan kondisi keuangan Kamu yang akan Sangat lancar Teman-teman Yang akan mulai Kembali stabil Jika selama ini Ada sebuah masalah-masalah Yang sedikit Tidak begitu Mengenakan Teman-teman Dan di fase ini Saya yakin teman-teman Sebuah kemenangan ini Akan benar-benar Membuat kehidupan kamu Akan jauh lebih baik Lagi dari sebelumnya Akan membuat kehidupan kamu Jauh lebih nyaman Teman-teman Makanlah teman-teman Yang memiliki Jodhia cancer Kamu harus bersyukur Teman-teman Dan kamu harus Klaim energi Yang sangat positif tersebut Dan kemudian Di poin yang terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Four of sorts Jika kartu pertama ini Saya fokuskan Untuk teman-teman cancer Yang saat ini Sudah berumat tangga Ataupun yang saat ini Sedang berpacaran Nah Untuk teman-teman cancer Yang saat ini Sudah berumat tangga Terlebih dahulu Four of sorts Yang mohon maaf Teman-teman Bahwa kartu ini Memiliki sebuah arti Tentang adanya Sebuah masalah Konflik Yang sangat Begitu besar Yang sedang terjadi Yang sedang Kamu hadapi Teman-teman Sangat terlihat jelas Ada sebuah tekanan Tekanan Baik secara Batinia Ataupun lahiria Kamu teman-teman Kamu tidak mendapatkan Adanya sebuah Kebahagiaan Seperti yang mungkin Dijanjikan oleh Pasangan kamu Di masa lalu Teman-teman Yang dimana Mungkin Saya melihat Teman-teman Ini ada Kaitannya Tentang Sebuah sikap Perilaku Yang semena-mena Yang dilakukan oleh Pasangan kamu Terhadap diri kamu Ataupun Ini berkaitan Tentang Adanya Pihak ketiga Yang hadir Datang Di dalam Posisi kehidupan Rumah tangga Teman-teman Cancer Kemudian Untuk teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang perpacaran Nah Mungkin tidak Jauh berbeda Teman-teman Selama ini Juga Saya melihat Kamu selalu Mengalami Adanya sebuah Ya beberapa Intervensi Beberapa Tekanan-tekanan Dan mungkin Bisa saya katakan Kondisi kehidupan Asmara kamu Ya penuh dengan Kebohongan Kepalsuan Penuh dengan Toksik Teman-teman Dan menurut saya Jalan yang terbaik adalah Keluar dari fase tersebut Teman-teman Pase yang Hanya akan Merugikan kamu Baik secara Materi dan Non-materi Teman-teman Dan mungkin Ini lebih kepada Terhadap sebuah Pemanfaatan yang Dilakukan oleh Pasangan kamu Terhadap diri kamu Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Kedua Disini ada Three of Cups Jika kartu kedua ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Cancer yang Saat ini Sedang Jomblo Single Man Dan Single Dead Nah Saya melihat Teman-teman Bahwa Kartu Kedua ini Ya sebenarnya Ini melambangkan Tentang sebuah Kebahagiaan Ini melambangkan Tentang sebuah Pencapaian Bersama Kesuksesan Bersama Teman-teman Namun Dari sebuah Pencapaian Bersama Saya melihat Di belakangnya Ada hal-hal Yang sangat Pahit Ada hal-hal Yang sangat Menyakitkan Teman-teman Jika saya Placeback Terhadap Sebuah Masalah Ataupun Kehidupan Asmara Dan rumah tangga Teman-teman Cancer Di masa lalu Sepertinya Ada Pihak ketiga Datang Hadir Mengganggu Kehidupan Rumah tangga Dan asmara Kamu Teman-teman Yang dimana Pihak ketiga Tersebut Adalah Seseorang Yang kamu Kenal dengan Baik Ataupun Seseorang Yang Dikenal dengan Baik Oleh pasangan Kamu Teman-teman Mungkin Mungkin Dia adalah Relasi Kerja Kamu Ataupun Dia adalah Relasi Kerja Dari Pasangan Kamu Ya pokoknya Seseorang Yang memang Kamu Kenal dengan Baik Yang selama Ini Mungkin Di depan Kamu Dia selalu Bersikap Manis Dia selalu Ya Men-support Kamu Teman-teman Tetapi Di balik Itu semua Ada Maksud Terselubung Yang Dia Lakukan Yaitu Dia Merebut Pasangan Kamu Teman-teman Sehingga Ya walaupun Terlihat Baik Terlihat Positif Secara Kondisi Finansial Tetapi Kamu Tidak Beruntung Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Segala Sesuatunya Telah Diambil Oleh Pihak Ketiga Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Ataupun Kartu Yang Terakhir Disini Ada Nine Offs Ataupun Sembilan Pedang Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Cancer Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Nah Entah Mengapa Teman-teman Semua Yang Saya Lihat Dari 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 Kartu Pertama Kedua Hingga Kartu Ketiga Ini Menampilkan Tentang Sebuah Historis Kehidupan Asmara Ataupun Kehidupan Rumah Tangga Kamu Yang Memang Tidak Begitu Beruntung Teman-teman Dan Bahkan Sebuah Masalah-masalah Yang Pernah Terjadi Ini Masih Dapat Kamu Rasakan Hingga Saat Ini Dan Bahkan Di saat Kamu Ingin Mencari Ataupun Menjalin Sebuah Hubungan Asmara Dengan Seseorang Yang Baru Pasangan Kamu Ataupun Ya Mantan Kamulah Teman-teman Dia Selalu Datang Mengusik Terus Mengusik Kamu Teman-teman Karena Dia Tidak Akan Terima Jika Kamu Bahagia Jika Kamu Berhasil Jika Kamu Sukses Mendapatkan Seseorang Yang Baru Ataupun Kamu Mendapatkan Sebuah Kesuksesan Kamu Teman-teman Ya Pokoknya Segala Cara Akan Dia Lakukan Untuk Menghancurkan Kehidupanmu Teman-teman Maka Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhia Cancer Menurut Saya Ini Adalah Sebuah Hal-hal Yang Memang Sangat Mengkhawatirkan Teman-teman Karena Posisi Kamu Disini Sangat Membutuhkan Orang-orang Yang Benar-benar Tepat Untuk Bisa Melindungi Kamu Untuk Teman-teman Karena Jika Energi Ini Terus Berkelanjutan Teman-teman Ya Maka Kamu Akan Sulit Untuk Menemukan Sebuah Kebahagiaan Kembali Teman-teman Mungkin Jalan Yang Terbaik Adalah Putuskan Segala Hubungan Komunikasi Terhadap Masa lalu Kamu Baik Dari Media Sosialnya Baik Dari Ya Teleponnya Teman-teman Ya Semuanya Hilangkan Semua Pemikiran Ataupun Hal-hal Yang Berhubungan Terhadap Masa lalu Kamu tersebut Teman-teman Dan Carilah Seseorang Yang Benar-benar Bisa Mengayumi Melindungi Kamu Agar Kamu Benar-benar Bisa Terlepas Terbebas Dari Jeratan Dari Ikatan Ataupun Belenggu Kehidupan Masa lalu Yang Penuh Dengan Keburukan Penuh Dengan Toksik Teman-teman Saya Yakin Hari Esok Pasti Akan Jauh Lebih Baik Lagi Dari Hari Ini Teman-teman Dan Kemudian Kita Akan Melihat Teman-teman 12 Tanggal Lahir Yang Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Cancer Di Hari Ini Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Teman-teman Dan Kita Akan Langsung Ambil Dua Tanggal Lahir Sekaligus Baik Yang Pertama Ada Tanggal 18 Dan Tanggal 5 Kemudian Tanggal 4 Dan Tanggal 22 Next Disini Ada Tanggal 13 Dan Tanggal 3 Next Disini Ada Tanggal 24 Dan Tanggal 8 Kemudian Disini Ada Tanggal 16 Dan Tanggal 17 Dan Yang Terakhir Disini Ada Tanggal 15 Dan Tanggal 25 Maka Saya Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodha Cancer Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh